Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang bangun ruang Kali ini kita akan belajar untuk menghitung volume dari bangun ruang kerucut Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini ada gambar sebuah kerucut Yang mana miliki disini jari-jari alasnya yaitu sepanjang 7 cm Kemudian miliki tinggi disini tingginya sepanjang 24 cm Pertanyaannya berapakah volume kerucut ini Cara mengerjakannya seperti ini Mula-mula diketahui Yang sudah diketahui tadi adalah jari-jari yaitu R ya Sepanjang 7 cm Kemudian tinggi T sepanjang 24 cm Kemudian yang ditanya Adalah volumenya Volumenya berapa? Sekarang kita jawab Sebenarnya untuk menghitung volume dari bangun ruang itu mudah Rumusnya itu seperti ini 1 per 3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi Ini hanya berlaku jika bangun ruang itu hanya memiliki alas Seperti kerucut, limas, ini ya Jadi kita gunakan rumus seperti ini Nanti yang membedakan itu cuma di luas alasnya Jadi seperti ini Volume sama dengan 1 per 3 dikalikan luas alas Alas kerucut berbentuk lingkaran Jadi kita gunakan luas dari lingkaran Yaitu P dikali R kuadrat Dikalikan T Volume sama dengan 1 per 3 dikalikan P Untuk P dapat menggunakan 3,14 atau 22 per 7 Biar lebih mudah kita lihat R nya Jari-jarinya 7 ya disini Karena 7 bisa dibagi 7 Maka kita gunakan P nya 22 per 7 Dikalikan R R nya 7 Karena kuadrat, R kuadrat berarti 7 dikalikan 7 Kemudian dikalikan tingginya yaitu 24 Sekarang kita hitung Cara menghitungnya seperti ini 7 dibagi 7 hasilnya 1 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8 1 dikalikan 22 hasilnya adalah 22 22 dikalikan 1 sama dengan 22 22 dikalikan 7 hasilnya adalah 154 Kemudian dikalikan 8 Volumenya sama dengan 154 dikali 8 Kita hitung disini 4 dikalikan 8 sama dengan 32 5 dikalikan 8 sama dengan 40 40 tambah 3 sama dengan 43 1 dikalikan 8 sama dengan 8 Ditambah 4 12 Jadi volumenya adalah 1232 Untuk satuannya kita gunakan cm3 Karena tadi semuanya menggunakan satuan cm Untuk volumenya menggunakan cm3 Mengerti? Baik ya jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih